Jadi ke ombak 78 datang, kita bener-bener liat itu Iya Kita langsung pada Posisinya dari atas pohon ngeliat di pinggir pantai ada ombak datang Tapi ombaknya sampai ke pohon gak tau? Sampai bener-bener nonton pulau Pulaunya itu abis Halo sekaligus Lampung Geh Masih bersama gue, Beri Dikisaputra di acara Lampung Punya Cerita Kali ini Lampung Geh kedatangan tamu dari Pringseu Namanya Bang Nurman Halo Bang Nurman Halo Bang Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Berapa jam tadi penjalan dari Pringseu Bang? Dari abis maghrib nyampainya jam 9 Lumayan sih Bang Lumayan Bang, agak-agak ini ya Macet-macet dikit lah ya Macet Orang pada ke Bandar Lampung kali ya Bang Nurman, untuk kejadiannya itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Awal mulai kejadian itu di tahun 2018 Bang ya Itu acara liburan sekolah Libur panjang sekolah gitu Anak-anak sekolah gitu Itu tanggal 22 kita berangkat hari Jumat 22 pagi ya Tanggal 22 Tanggal 22 ya Pagi kita berangkat dari Pringseu Itu jam 10 Nyampenya kalian itu jam 1 Bang ya Nah jadi jam 1 itu kita berhenti prepare Kayak beli makan, segala macam minum buat di pulau sekepelnya tuh Kita selesai Selesai ini Selesai belanja Kita langsung jalan tuh Jalan ke Desa Kunjir namanya Nah dari situ kita nyebrang tuh Dari desa itu berangkat jam 1 Bang? Dari Desa Kunjir untuk nyebrangnya itu Bang? Mau nyebrangnya itu jam setengah 5 Setengah 5 Jadi jam setengah 5 kita naikin barang ke perahunya Kita berangkat tuh Nah jadi perjalanan dari Apa? Dari dermaganya ke pulau sekepelnya itu sekitar sejam Sejam? Ya kurang lebih sejam kita berangkat Sekitar jam setengah 6-an sampai ya? Ya jam 6 itulah abis maghrib itu Pas maghrib itu nyampe Takut kesorean, kemaleman gitu Kalau udah kepalang tanggung Bang itu Bang asli Udah kepalang tanggung parah sih Tapi memang niat bermalam disana ya Bang? Jadi ya gak masalah ya Udah dua kali sebenernya kesana itu Udah dua kali Dulu tahun lalu Abis itu dilanjut ke 2018 itu Nyampe kita nyampe pulau Pulau sekepel Nurunin barang segala macam Abis itu langsung diriin tenda tuh Jam 6 tuh udah nyampe kan Langsung diriin tenda segala macam Pada masak mie kan Pada lapar Makan segala macam Selesai Pada makan tuh jangan habis sisa Habis sisa udah kumpul-kumpul lah Biasakan anak muda di pulau gitu Gitar-gitaran Bakaran Asik-asik kan Ngobrol Pada live lah Segala macam Saya belet kencing tuh Pipis Jam setengah 10 itu Nah saya kan langsung pipis kan ke Arah ini Arah laut Kok pikir saya ininya Lautnya surut Ada apa ini Gitu Jadi sebelum ada tsunami itu Sebenernya udah ngasih tanda-tanda tsunami ya Jadi kayak lautnya itu Bener-bener Bukan laut itu mas Itu udah kayak ini sih Udah kayak lapangan bola sih Gak ada air sama sekali Tempat tadi kita kapal bersandar Enggak Kalau kapalnya mah balik Iya kapal kan balik Jermaga Meter berapa kilo ke depan Untuk surut air Sejauh saya lihat sih mas Cuman Sejauh saya lihat Cuman Cuman karang sama ini doang Pasir Gak ada airnya Kelihatan jelas tapi bang Kayak Kelihatan jelas Gak gelap Gak ya Soalnya itu lagi ini Lagi apa Bulan Purnama Bulan Purnama Rob juga kan Airnya naik Itu jadi bulan Purnama Saya baru selesai Buang air kecil Selesai pipis Air naik tuh Ombak pertama dateng tuh Saya langsung lari kan Ke arah teman-teman saya Awas ada ombak Nah jadi itu Wah Ombak pertama ya Itu Ombak pertama itu Udah ini sih Udah gak wajar sebenernya Ombak pertama itu Udah gak wajar tuh Ombak pertama Udah nabrak ini Api unggun Segala macem Makanan Udah ketabrak Udah anyut kan Udah anyut sama itu Abis itu Kita orang masih sempet Bercanda tuh disitu Kita sempet bercanda Nanti dibikin lagi Api unggunnya Nanti Alam biasa lah Mungkin ya Nanti dibikinin lah Nanti didirin lagi Ininya Masih sempet ngobrol Lanjut tuh Kalau ombak kedua Jadi selang berapa menit ya Sekitar satu menit Ombak kedua dateng Itu ombak kedua itu Udah nabrak ini mas Udah Udah masuk ke dalam Ke dalam pulau Jadi Ombak kedua dateng Tenda kita Anyut Segala macem Mie Segala macem Makanan Anyut Kita masih sempet ketawa Disitu Masih Eh mungkin ini Karena bulan purnama Rob kan Akhirnya naik Pasang Pasang gitu Mungkin karena Ya itu Abis itu Selesai ngomong itu Ombak ketiga dateng Dan itu ombak ketiga Itu bener-bener Ombak yang Gila sih mas Itu ombak Bener-bener kuat Jadi Dari ombak pertama Ombak kedua Sampai ombak ketiga Itu Tingkatannya naik terus ya Naik terus Ombak pertama Segini Ombak kedua Segini Ombak ketiga makin besar Makin besar Makin besar Gak bisa bercandaan lagi ya Gak bisa itu Jadi Waktu ke ombak ketiga itu Dateng kan Sebenernya datengnya itu Ombaknya itu gak ini mas Gak begitu Landai Kalau bilangnya landai gitu kan Gak Gede bener kan Oke Berhubung nyampe Apa Jadi nyampenya Deket kita Nyampenya pinggiran itu Ombaknya itu gede mas 2 meter Itu ombak ketiga tuh 2 meter 2 meter ombaknya gede Kenceng juga Nabrak kita orang Jadi kita orang kepental ke dalam Kepental ke dalam Pada inilah Pada Ilang semua kan temen-temen Saya bingung kan disitu kan Ini Sebenernya kenapa Di kalian dah gitu kan Saya bingung Tapi Sebenernya itu Maaf bang Saya potong Kalian itu Ngecamnya itu Berapa meter sih Dari pinggir pantai gitu Ngecamnya Di tengah kah Atau Enggak Di pinggiran pas Pas di pinggir ya Di pasir Langsung di pantai ya Jadi keluar tendete Udah Langsung ke laut gitu ya Ombak ketiga dateng Kita ketabrak Pada nyari ini kan Pada Manggil-manggil semua kan Pada kemana Pada kemana Udah kok kumpul semua Dan langsung ke Ada temen saya yang ngomong Wah ini udah gak bener sih Ombaknya Ini udah aneh sih Nah si temen saya ini kan Sudahnya kalian Mas Sudahnya di kalian yang tadi Beli makan segala macam Paham dengan kondisi sekitar lah Orang kalian Orang lokal ya Akamsil ya Jadi si temen saya ini Ngubungin keluarganya mas Di kalenda Om ini sebenernya ada apa Kalau kalenda Ombaknya kayak gini Gak kayak biasanya Oh ini dek Di kalenda lagi Ini rob Tadinya belum bilang Kalau itu tsunami Ya karena Kalau tidak salah Orang di Lampung pun Tidak tau itu ada tsunami Karena kan Ternyata rob Karena belum lama Balam itu ya Jadi Dibilang Dek ini Apa Naik Air pasangnya Iya Rob gitu Kamu orang nyari Ke tempat tinggi dulu Nanti kalau ada kabar lanjutnya Om kabarin Kalau bisa om Jemput malam ini Jemput Jadi Selesai ini kan Selesai ngubungin Saudaranya itu kan Langsung lah kita Pindah Ada temen saya satu Langsung ngomong gini Mending kita ke Naik pohon aja Gimana Mending kita naik pohon aja Gimana gitu Dari situ pada setuju semua Kita naik pohon Tapi Naik pohon Gak ada feeling itu tsunami ya Cuman kayak Ah ini Air rob Yang rutinan Tiap tahun Ya udahlah Biasa Ya kayak kita Tinggal nikutin aja gitu ya Dari saudaranya temen saya itu Bilang kalau itu cuman rob Kan itu Belum tau kalau itu tsunami Iya Udah naik pohon 12 orang itu Disitu udah Kacau lah gitu Nah ini yang dateng mas Ini yang paling parah nih Abis itu Kita Rembukan itu Yang hubungin itu kan sekitar 15 menit lah ya 15 menit kita rembukan Ini kayak mana Kita langsung naik ke pohon Abis naik ke pohon Ombak keempat dateng mas Wah itu ombak yang bener-bener Tapi posisinya Udah di pohon Udah di pohon Udah Ya inisiatif temen saya itu Suruh naik pohon gitu kan Itu ombak keempat itu Bener-bener Gimana ya Itu di luar nalar sih Selama saya nge-camp Selama saya Main di laut Main di pantai Main di pinggir pantai Liburan itu Gak pernah liat ombak kayak gitu mas Jadi ombak keempat itu Kayak gimana itu bang Ombaknya gambarannya Seperti apa Berhubung di tengah ini ya Di tengah pulau Jadi gak begitu ini ya Jadi pas Lihatnya itu Pas udah nyampe ke pinggir pulau nya Jadi di pinggir pulau itu Ombaknya sekitar 7 7 meter 8 meter 7 meter 7 meter 8 meter Buh Set Gila Jadi ke ombak 7 8 dateng Kita bener-bener liat itu Kita langsung pada Posisinya dari atas pohon Ngeliat di pinggir pantai Ada ombak Tapi ombaknya sampai ke pohon gak atau Sampai bener-bener nutup pulau Pulaunya itu abis Jadi kalian ada di pohon yang paling Di daratan paling tinggi Bisa dibilang loh Jadi kan pulau nya gini mas Gak datar gini ya Kayak gunung gitu Jadi kita di tengah-tengah pulau nya itu Kan ada pohon Iya ada pohon Pohon apa itu bang? Pohon apa ya? Kurang tau sih mas Pohon laut lah ya Pohon laut lah Pohon di pulau lah ya Pohon di pulau Ombak keempat itu dateng kan Ke Ya kita disitu udah istighfar Abis itu nyebut Iya Udah inilah udah Udah pada pasrah disitu kan Mau Ini ya Udah Mau hidup ya alhamdulillah Dateng tuh Alhamdulillah nya Kita selamat Wabarakat Itu Bener-bener kajaiban sih mas Itu selamat mas Jadi ombak Apa Jadi Pohon yang kita Tumpangin itu Yang kita naikin itu Nggak Nggak ambruk Nggak kebau apa Gara-gara itu Apa gara-gara ombak itu Malahan Pohon yang di depan kita Depan kita pas itu lebih gede Pohonnya itu lebih gede Itu ambruk mas Ambruk Ambruk Pohonnya besar banget Lumayan Lingkarnya sekitar Satu meter Satu meter Lingkarnya dua meter Gede sih Pohon-pohon tua Lingkarnya orang Orang dewasa Orang dewasa Berarti Nggak salah juga Milih pohonnya Kalau misalnya salah Pilih pohonnya Kita nggak tau dimana Sekarang Nggak tau dimana Mungkin saya nggak disini Nggak tau dimana Karena hanyut atau apa Hanyut nggak tau sih Karena disana Di pulau kan Di pulau Berhubung di tengah pulau Nggak ada apa-apa Setelah ombak keempat itu Menerjang kalian Keterjang kita orang Disitu Langsung Saudara Eh Temen saya itu Ngubungin Saudaranya di kalian Om Ini sebenarnya ada apa Kok Ombaknya kayak gini Ombaknya tinggi Langsung omnya nilpon Lang Namanya Gilang nih mas ya Si Gilang ya Si Gilang Lang Sebenarnya Di kalenda Tsunami Iya Wah gitu Saya yang bener-bener Samping Gilang itu mas Jadi Udah Pasrah gitu ya Udah Nggak ada harapan hidup lah Bener-bener Ini sih Di kalenda tsunami Oh saya merinding nih mas Di kalenda tsunami Sedangkan kita lagi Di tengah pulau Di tengah pulau Yang itu Antara kalenda dan Krakatau Krakatau Bener-bener Di antara kalenda Krakatau Gitu Lang Ini Di kalenda tsunami Ini daerah yang kamu orang tadi Markirin motor Kamu orang lewatin Itu bener-bener rata Rata sama tanah Kondisi motor Kondisi motor Wah udah Nggak mikirin mas Oh iya Udah ini sih Udah intinya Apa Mikirin hidup lah Mikirin hidup sendiri Kayak mana gitu Yaudah Kamu orang tenang aja Sebisa Oom Malam ini Di Ini Om jemput Pakai perausadanya Kalau ada Tapi Yaudah om ini Tolong bener om Kita orang udah panik Udah takut Udah nggak bisa apa-apa kan Di atas pontu Udah nggak bisa apa-apa Yaudah tunggu aja lang Ya om siap Dimatiin Iya Matiin teleponnya Setelah dimatiin teleponnya Tiga menit kemudian Ombak kelima datang Oh Saya kira ombak Sudah sampai Cuma sampai empat doang Ternyata Nggak ya Sampai lima ya Cuman kalau ombak kelima itu Nggak setinggi ombak keempat Mas Itu Agak ini sih Nggak Sedikit ngurang Tapi lebih tinggi Daripada ombak ketiga Ya lebih tinggi dari ombak ketiga Tapi dibawa ombak keempat Dibawa ombak keempat Ombak kelima datang Itu udah ini Udah nyebut lagi kita orang Udah pasrah lagi Ini kayak mana Ombak kelima datang Ini mau Berapa kali ombak sebenernya Ombak kelima datang Duar Jadi nabrak itu Nabrak di depan pohon Apa Yang kita orang lihat ya Di depan itu kan banyak pohon Banyak pohon Jadi itu kayak Kayak mobil nabrak pohon gitu mas Jadi Ketabrak duar 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 Gitu Nyampainya di samping Nyampainya di bawah Kita Airnya itu Itu udah Gila sih Gue gak bisa ngebayangin mas Itu Gak bisa ngebayangin Itu Itu jujur Itu saya merem Saya merem Gak liat Di ombak kelima itu Pas nyampe bawah Kaki itu Kebayang sih Bawah pohon itu Saya merem Gak liat mas Posisinya Abang ada di pohon itu Berapa meter Ketinggian pohonnya Itu saya yang paling bawah Ada yang di atas lagi Ada Itu ada yang paling atas Abang yang paling bawah itu Udah tinggi banget tuh Kayak dari mana kemana mungkin Pohonnya Di paling bawah itu Empat meter lah Empat meter Empat meter berada di Puncak Di puncak Pulau itu Di atas pohon Ternyata masih sampai Ke kaki kita ya Pas Gak kebayang sih Berarti itu Setinggi apa Ombaknya Itu di Ombak kelima itu Nah di ombak kelima itu Surutnya lama mas Jadi kayak airnya malah Gendang di pulau gitu Oh Jadi tenggelam Tenggelam Pulaunya tenggelam Pikir saya kok Kok ini apa Airnya gak surut-surut Ini Apa pulaunya bakalan hilang Apa kayak mana Saya gak ngerti mas Ombaknya kayak gitu kan Gak kebayang sih Itu Gila sih Saya Udah gak mikir apa-apa disitu Saya merem kan itu Posisinya lagi merem kan Posisinya merem Ya saya melek Pas Ininya Apa Airnya udah Gendang Kayak gitu Udah gendang 30 menit Airnya surut Alhamdulillah Di bawah isinya Ikan segala macem Ada di bawah itu Di bawah kaki Pas Ikan segala macem Ada disitu Gede-gede mas Kita disitu Mau rembukan Ini kan disitu Ada bukit sekepal Disamping tuh Ada Oh ada bukit lagi Jadi di pulau itu Gak cuman pulau gitu mas Jadi sampingnya ada bukit Dan dulu kita orang Pas Camp pertama Kita pernah ke bukit itu Jadi tau kan Jadi tau Nah itu kalau bukit itu Bisa dinaikin Bisa di Jadi disitu pada Dim-diman Pada gak ngomong Pada pucat semua Ada yang Hampir pingsan ada Ada yang mau jatuh dari pohon juga Saking capeknya Saking lamanya Saking lamanya Itu posisi di pohon Duduk berdiri Atau Gimana bang Ada yang berdiri Ada yang berdiri Setengah berdiri mas Jadi Kan pohonnya Gimana yang jepit gitu loh Iya namanya pohon kan Bercabang-cabang ya bang ya Jadi ada yang dicabang itu Itu Dibilang lucu ya Ya cari posisi pewek masing-masing ya bang ya Dibilang lucu ya enggak sih mas Sebenernya Itu malah serem sebenernya Iya kalau sekarang Ngegambarnya mungkin Kita lucu Cuma pas lagi ngalamin Pasti serem Pasti ya Ya gak bisa apa-apa lagi bang ya Itu gak bisa apa-apa Jadi kita disitu nunggu Itu nyampe jam Satu Setengah dua Setengah dua kita turun Setengah dua Setengah dua itu udah Kepalang tanggung udah malam Gak mungkin kita tidur di atas pohon Total jadi berapa jam bang di pohon itu bang Dari awal naik ke pohon Empat jam Empat jam di atas pohon bang Empat jam kita di atas pohon Dari jam setengah sepuluh Nya sampai jam setengah Empat jam Kalau sambil Main leng sih enak sih bang Enak Kalau main apa Sex shot segala macem Tapi kalau Kalau cuman diem Diem gak ngapa-ngapain Merenung Ya kayaknya Capek juga ya bang ya Capek itu ya Jadi abis ya bang energi Bener-bener abis di atas pohon itu Udah Ya pegangan Ya pegangan Ya Ombak dateng Setelah ombak dateng Segala macem Itu kita turun Itu setelah jam 1 itu Kita langsung rambukan lagi Udah ini udah malam Kita gak mungkin tidur di atas pohon Kita sekarang turun Naik ke bukit sekepal Apapun itu yang terjadi Jam setengah Setengah Jam 1 Jam 1 ya Jam 1 Itu jam 1 kita udah Turun Udah turun Surut lagi berarti ya Surut Bener-bener surut Itu sepanjang mata ngeliat itu Isinya cuman karang Karang sama pasir doang Pasir Jadi lucunya disitu Kita malah Sempat ini Sempat foto Oh Sempat ini Ngabadiin moment Ngabadi moment Ngabadi moment Kita foto Foto bareng-bareng Itu banyak sih kita foto Nah disitu kita masih sempat ini Masih ngerokok segala macem Gak ada tenang-tenang obak datang Sudah tenang Sudah tenang posisi Sudah surut Udah lah kita langsung Udah gimana kalau kita langsung naik Takut obak datang lagi Kita naik Jalan tuh di pinggir pulau Kita jalan di pinggir pulau Nyampe-nya ini Nyampe-nya bukit Ke atas bukit Ke atas bukit itu Saya berdiri disitu Itu jadi kita lihat dari atas itu Masih ada kayak tabrak-tabrakan ombak gitu Kayak trauma gitu loh Itu ombak sama kayak yang tadi kita Apa kita ingin di bawah tadi Apa yang kita alamin di pulau tadi Di tengah pulau ini Kan posisi udah di atas bukit sekepal Ya kita udah mikir gitulah Udah Udah depresi Dehidrasi Gak ada minum Bekal habis Kena ombak ya Jadi disitu yang kesisa ini cuman Flash sheet Flash sheet tenda Kalau tau tuh Flash sheet tenda Flash sheet tenda Disitu buat Nah itu kan grimis tuh mas Oh grimis Jadi Kita pas naik ke bukit sekepalnya Kedinginan juga buat dia Oh iya Gak bisa tidur Kedinginan Dehidrasi Depresi Semuanya Jadi disitu ada temen saya Yang bener-bener Apa Gila Bisa disebut gila gitu Halusinasi kali ya Halo Ini kita bayangin aja Di kasur ini enak loh Tiduran gitu Ini di kasur kan Udah gila kayak gitu kan Udah Kayak titik Ini ya Udah titik yang terendah dia Terendah itu bener-bener Kacau Jadi disitu kita Udah Ada temen saya yang Inisiatif Ngubungin ini BNPB BNPB Ngubungin BNPB Pak Ini kita bisa dievakuasi gak Iya Oh ini Lagi ngurusin yang di pinggiran Deh Yang di Apa Yang di desa Yang tadi kalian lewatin Desa itu Belum bisa kesitu Soalnya jalurnya ketutup Jalur daratnya Jalur daratnya Jalur daratnya ketutup Kalau bisa nunggu Nunggu nyampe pagi Nunggu nyampe pagi ya Deh Cuman Tunggu nyampe pagi Cuman nanti ada ombak susulan lagi jam 8 Dan itu lebih gede Tapi itu bener-bener terjadi ombak ya Pas pagi Belum Atau Cuman kayak prediksi Cuman prediksi Cuman belum pasti itu Ombak Yang susulan Pagi itu bakalan Nunggu nyampe jam setengah 7 pagi itu Apa Guna inflation itu buat Nibas-nibasin gitu loh mas ke atas Om ini disini ada orang Om disini ada orang Nah Untungnya disitu ngeliat mas Salah satu warga itu ngeliat Ngeliat ya Nyampein kita orang Kalian masih selamat semua Deh Masih om Yaudah sekarang gini Berhubung kapalnya masih karam Kapalnya masih nyangkut di atas Masih ini Masih karam Kalian orang Kalian Setengah berenang Setengah ini Setengah naik kapal nanti Soalnya kapalnya belum bisa jemput Nanti biar Apa yang Nyampe daratan duluan itu Membantuin nurun kapal Bantuin nurun kapal Jadi kita rembukan disitu Siapa yang bisa berenang Siapa yang gak bisa berenang Disitu ada sekitar 8 7 7 orang yang bisa berenang Langsung kita berenang Jadi diiringin sama kanu itu mas Berenang sekitar Jadi ada 5 yang tinggal di 5 tinggal disitu Kita berenang Berenang 500 meter bang Bener-bener 500 meter Gak capek apa kan Sudah Nah disitu Lucunya yang biasanya Saya renang di kolam berenang Yang 25 meter aja Itu gak nyampe mas Itu bener-bener saya gak nyampe Cuman disitu Kita Saya ini ya Saya udah mikir Pikirnya Nyampe pinggiran 500 meter bang 500 meter 5 kali lapangan bola Panjang lapangan bola Jadi kita Renang 50 meter berhenti Ambil nafas 50 meter berhenti ambil nafas 50 meter Ini dibantu sama yang itu Jadi kita setelah Berenang 500 meter Warga yang lain langsung pada dateng Mas Iya Langsung nurunin kapal itu Nah jemput kan temen saya itu Dijemput temen saya itu 5 orang yang di 5 orang yang kesisa di pulau itu Dijemput Nyampe-nyampe pinggir Saya lihat Barusan kapal itu Nyampe pinggir mas Langsung ada kabar Awas ombak susulan Jadi disitu warga Warga Abis itu kita orang 12 itu Itu udah Lari semua Jadi dari kapal itu Pada jatuh semua mas Udah pada lompat-lompat Kayak itu di air Jatuh Itu disitu kita orang lari Semua kita langsung Dievakuasi ke Pos Di atas gunung mas Itu ada tempat Pos pengungsian ya mungkin ya Pos pengungsian Pos pengungsian itu Ada disitu Sementara ya Sementara Jadi disitu ada warga yang Kena Ada yang kena ini Kena Mengungsi lah ya Dari tempat mereka yang Rumahnya hancur Rumahnya hancur Segala macam Jadi ngungsinya kesitu semua mas Ke pengungsian itu Kita disitu langsung Di data Di data Segala macam Dari mana Acara apa sebenarnya Sama polisi itu mas Kita Apa Selesai di data itu kan Iya Langsung Pulang Disitu pulang Langsung syukuran Selamatan lah Di rumah Oh selamatan Sampai ibu saya itu Barusan saya Masuk rumah itu Langsung meluk mas Langsung nangis Bapak saya segala macam Semua itu langsung Tapi orang tua Dapat kabarnya Pas lagi Di Mas Tahu Kalian itu Kena tsunami Pas malam itu Malam waktu Apa Waktu di Bukit Skepel itu Itu Setelah ngubungin BNPB Itu langsung Apa Langsung Masing-masing itu langsung Hubungin keluarga masing-masing ya Saya ngomong ke ibu saya gini Bu Ini di Kalian ada tsunami Terus gimana Kamu orang dimana Kayak mana Keadaannya kayak mana Kurang tau bu Udah Udah lemes kan mas Kurang tau bu Mungkin Mungkin gak selamat Soalnya di malam itu Pikirannya Udah gak mungkin Dievakuasi mas Udah Udah inilah Udah pasrah pokoknya Jendela yang pagi itu Pagi itu warga datang Ini bu Saya Aku Mungkin ini Telepon yang terakhir kali bu Ini gak tau mau selamat apa Enggaknya Aku bener-bener gak tau Jadi mikirnya gini bang ya Mungkin Di daratan aja Di Apa Di bisnis raja Hancur gitu Iya bener Kayak gak ada harapan lagi Apalagi di pulau Langsung Langsung mikir Pada mikir kayak gitu mas Ini Kita gak mungkin selamat sih Soalnya di pinggir aja kayak gini Ya gak taunya walau halam Iya Selamat Ya walaupun renang Lumayan sih itu Bener-bener Hidup mati Renang 500 meter Berhubung Bukan atlet renang kan mas Gak pernah renang juga Jarang Gak tidur Gak makan Karena kepepet itu malah jadi bisa Kepepet malah bisa itu Lah gak tidur Gak makan Ya Dehidrasi lah Kedininan Kehujanan juga Itu renang masih bisa Itu kayak jaiban sih mas Saya dikabarin sama omnya Gilang Kendaraannya itu selamat Diamanin ke Ke Daerah Ke desa Gayau Namanya desa Gayau 6 motor Selamat semua 6 motor itu 6 motor alhamdulillah selamat Cuman ya rusak semua Gade yang bener Pecah-pecah semua Udah ketabrakomba Ketimpa bangunan Udah pecah-pecah mas Jadi waktu Saya dikabarin itu kan Terus Saya tanya sama ibu saya Ibu Ini moternya mau diambil gak Emang moternya selamat Ya selamat bu Kamu gak trauma kesana Ya trauma Cuman pengen coba Ngeliat desa Kunjir yang Yang buat markirin motor itu Soalnya saya Sempat ngobrol mas Sama ini Sama yang Jagain motor itu Sama yang Apa yang punya rumah Kita markirin motor itu Sempat ngobrol Jadi waktu kita jalan Di pinggiran yang Bukas Apa yang Waktu kita lewatin sebelumnya itu mas Itu bener-bener ini Beda banget ya Beda Udah gak ada rumah yang berdiri Itu Dikunjir itu ya Dikunjir desa kunjir Itu cuman ada kayu-kayu doang mas Kayu bekas rumah gitu Cuman tembok-tembok ambruk itu Saya lewat Saya juga kaget Kok ada kapal di atas gunung Ini kayak mana ceritanya Kayak gitu Ada kapal juga di atas gunung Itu disitu saya Langsung trauma lagi Langsung Apa bener-bener Merinding ya Merinding Nah gak taunya Di evakuasinya tuh Motornya tuh Sebelum Ombak yang parah Sudah di evakuasi Jadi waktu Rob tuh Waktu apa Air pasang Sudah di evakuasi Motornya Sempat ya Berarti orang Sempat Cuman ya ketabrak juga Tetap kena Cuman sudah di evakuasi ke atas Disitu berhenti Saya ngobrol kan Sama Yang punya Rumah itu Yang markirin motor itu Jadi di desa ini Sekitar Belasan orang Ninggal deh Kamu inget deh Yang kemarin Kamu ngobrol tuh Amin anak kecil Nah itu Cucu bapak Cucu bapak Itu cucu bapak Itu ninggal Ketemunya di Maaf nih mas Di atas genteng Merinding gue Merinding sih mas Iya Jadi di dermaga Di dermaga yang kita orang nyebrang Itu kan ada warung Disitu warung Ya ada ibu Kan saya makan disitu tuh Sebelum nyebrang Saya makan Ya liat adik kecil itu Ketawa-ketawa Sebelum berangkat itu ya Lagi main-main gitu Bener-bener kenangan yang Gak dilupakan Gak bisa dilupakan Kayak gak nyangka Bakal Dari situ hampir Satu Satu tahun setengah lah Ya hampir satu tahun setengah Saya gak berani Yang namanya liat Air laut itu Gak berani Berarti baru-baru ini Soalnya kan Baru-baru ini Iya 2019 Desember berarti setahun 2020 Setengah tahun kan 2020 kemarin Eh 2020 Apa di bulan-bulan kemarin ini Saya baru ke ini Baru nge-camp lagi Baru nge-camp lagi ya Ke Lampung Barat Tapi dari Kejadian itu ada gak sih bang Hikmah yang bisa diambil gitu Kejadian itu Saya Janji sih mas Iya Ini kalau ini bisa pulang Jadi janji gak nakal Gak Gak macem-macem Iya Menurut sama orang tua Iya Ya Salat lima waktu segala macem Bakalan dilakuin Bener-bener tobat Gitu Jadi janji Janjinya itu mas Iya Jadi bang Kalau untuk Pesan-pesan bang Untuk orang-orang yang Hobi Nge-camp Hobi Camping Suka outdoor Dan lain-lain Apa sih bang Kira bang Yang mungkin Bisa jadi Apa ya Pelajaran juga Buat kawan-kawan gitu Yang jelas Kalau ini Siapin ya Siapin mental Kalau mau nge-camp Mau segala macem Entah di gunung Entah di pantai Di pulau Siapin mental Takutnya kejadian apa-apa Bukannya ngomong jeleknya Takutnya Ada kejadian apa yang terjadi Siap-siap Oh iya di Kalau misalnya nge-camp Segala macem Jangan aneh-aneh lah Jangan lakukan hal lain Jangan ditiru nih Kalau Kita orang mah Nyesel dulu Bener-bener nyesel sih Jangan Bawa minuman berakon Jangan lah Cerita ini bisa jadi Pengalaman berharga Pelajaran yang berharga Bagi Kawan-kawan Sekali kita semua Di Lampung Dan See you next video Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton